Intro Salah satu cara untuk membantu mengatasi permasalahan kelangkaan tenaga kerja pertanian, pemerintah melalui Kementerian Pertanian menggelontorkan Al-Sintan bagi para kelompok tani. Penyaluran bantuan Al-Sintan ini merupakan salah satu upaya untuk mempertahankan sumber daya pertanian yang sudah semakin menurun. Peningkatan produksi komoditas pertanian melalui intensifikasi dan ekstensifikasi menjadi skala prioritas dalam upaya mencapai target suasembada pangan terutama padi, jagung, dan kedelai. Fasilitas pemerintah daerah maupun pusat dalam pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana, khususnya bantuan alat mesin pertanian dilakukan sebagai upaya mencapai target suasembada tersebut. Untuk mendukung peningkatan produksi melalui penerapan teknologi alat mesin pertanian, pemerintah pusat pada tahun 2018 telah mengalokasikan 41 unit alat pertanian pasca panen, 27 unit alat mesin pertanian prapanen, untuk 68 kelompok tani tanaman pangan di Kabupaten Majalengka. Oleh karena itu pemanfaatan lahan menjadi penting, diversifikasi tanaman maksudnya penganekaragaman. Tanaman jangan ada lahan yang tidur, jangan ada lahan yang terlantar. Kalau memang pada saat musim hujan ini ditanami padi, pada musim kemarau ditanami apa? Itu kan yang harus kita jalankan. Ya, mubadir kalau lahan itu dibiarkan terlantar seperti itu. Nah ini, yang kedua bagaimana perhatian pemerintah daerah terhadap sektor-sektor yang ada, pertanian yang ada. Ini juga menjadi penting. Oleh karena itu kita akan terus mempertahankan produk di beras, karena tadi saya katakan beras merupakan kebutuhan yang sangat vital di Kabupaten Majalengka. Dari Majalengka, Jawa Barat, Eduard Ruspendi, Tribrata TV, Salam Tribrata. Terima kasih telah menonton!